Minggu sore 16 September kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Bungo. Pemadam kebakaran Bungo mengaku ada tiga titik kebakaran yang terjadi dan semuanya merupakan lahan tidur. Dari tiga titik yang terbakar secara bersamaan tersebut, diantaranya terjadi di kawasan arah menuju Bandara Bungo, belakang bumi perkemahan Candika, dan terakhir di dekat perumahan akses BTN Bungo, dan luasan areal yang terbakar mencapai 2 hektare. Untuk memadamkan api, Dinas Pemadam Kebakaran Bungo menurjunkan dua armada ke setiap titik api. Api yang membakar lahan diduga akibat sengaja dilakukan oleh oknum masyarakat yang ingin membuka lahan. Di belakang perkemahan Candika, ini di lokasi yang sekarang, sudah itu di BTN Haskes. Ini laporan dari masyarakat, Pak ya? Ini laporan dari masyarakat. Ini disebabkan oleh apa api, Pak? Ya, yang selamu ini, yang dugaan yang laki-laki-laki mati, itu banyaknya unsur penyandangan dari masyarakat.